What's up everyone? Welcome back! Welcome back! Kita jalan-jalan, banyak jalan-jalan sore ya video terakhir-jalan kita ini Iya, kira-kira ini sore terus nih, ini juga sore Sama lagi makanannya Jepang Betul, jadi mungkin abis ini kita akan reviewnya mungkin nanti Backgroundnya kayak kemarin lagi ya Karena pasti gelap nih, udah malem pasti kita pulang nih Ya, moga-moga, kalau moga-moga dapet sih Amin Ini mumpung lagi sepi Kita langsung, ah cus Penasaran kita mau makan apa? Tetap di sini aja, kita langsung di penasaran bisnis Weekend Food! Kenyang, Pak Begitulah Oke, jadi tadi kita dari teras Jepang Teras Jepang Gading Serpong Tepatnya di MP Car Wash Betul Ya, jadi vlog ini kita bikin setelah dari Sono Sekarang sekitar jam 6, jadi udah agak gelap Tadi, kenapa kita bikin vlognya lagi-lagi di sini? Satu, gara-gara musik? Copyright, selalu karena copyright Dua, gara-garanya juga hitung, mereka rame gara-garanya itu hitungannya detik gitu Ya, itu sebenernya ini kita udah merencanakan mau ke teras Jepang tuh udah berapa minggu ya Soalnya tuh selalu rame, kita selalu gak dapet meja Sampai-sampai kita tanya ke adminnya, kita DM Buka jam berapa? Oh, kalau di Gading Serpong bukanya jam setengah lima Oh, kayak jam empat kita kesana Dan itu pun udah ada satu orang yang nyampai duluan Tiga Oh iya, tiga ya? Tiga orang Oh my god Ya, kita baru dateng Kita kebeneran lebih cepet itu gara-garanya kita turun buru-buru dari mobil Iya, iya, jadi pas ada mobil yang pakir sampai kita, kita langsung kayak... Langsung kayak gitu Kayaknya jangan aneh kalo intronya tercepet banget Iya, wow Itu bener-bener, wah Kita duduk gak lama penuh, berlalu Sebenernya, beat the... apa ya sebutnya? Beat the dinner time Iya, rame banget jam setengah lima Udah full Betul, betul Itu di video, di footage sebelumnya Kalian lihat sendiri kan Jadi dari masih sepi Gue masih bisa merekam-rekam banyak Sampai akhirnya tuh itu bener-bener penuh banget Nila, salut banget sih Jadi, overall teras Jepan ini Sebenernya teras Jepan itu apa sih? Teras Jepan ini konsepnya itu kayak Makanan pinggir jalan Dia nyadain daging Tapi ya kayak kita makan sendiri, kita cook sendiri Nah itu tuh gak cuma daging doang Yang disediain gitu Ada banyak juga yang lain pilihan lain Kayak misalnya Tadi tuh ada ayam filetnya gitu Cuma kita belum sempet pesen Karena memang dia belum ready Karbohidratnya ada nasi pasti Terus ada ramen Nah nasinya ini bukan cuma nasi putih doang Nasinya ini ada macem-macem Ada nasi putih biasa Terus nasi yang 12 ribu tadi apa namanya? Nasi yang atasnya tuh ada ayam cincang gitu Sama nasi goreng Sama ada juga kayak daun buri-daun burinya gitu Ada gyoza, kita pesan gyoza cheese Iya gyoza-gyozanya itu ada dua macam Ada yang gak pakai cheese sama yang pakai cheese Kalau pakai cheese itu nambah 5 ribu Jadi sebenernya gak Jepang banget sih semuanya Kalau boleh ngomong ya Soalnya dia ada sedikit koreanya juga Ada kimchi Terus ada juga Tadi di menunya apa? Takalbee ya Itu kan setau aku kan itu Makanan korea Terus di bumbunya juga dia kasih gochujang Oh iya Kalau gak salah Yang merah kecil gitu Kayak chili paste gitu Terus sama dia juga ada selada Iya betul Jadi buat temenin makan sama dagingnya Soalnya korea lettuce tuh identik sama korea barbecue Identik sama korea barbecue Nah pilihan dagingnya sendiri itu dia Signature mereka itu melting Melting Mereka tuh yang tiger Eh torah bom Torah boomer Torah bomber ya Torah bomber Harimau Gara-gara gue abis bilang Taur ratu Kalau bahasa Jepang artinya Harimau Gengs Iya Torah bomber itu Dia stick Sebenernya stick melting Cuman dipotong sama dia Jadi ada sekitar berapa tadi Berapa? Oh iya ada Gak gak lebih 12 potong 12 potong gitu Itu harga normalnya Eh 77 77 ya Terus kita dapat potongan ya Setelah potongan 12 ribu jadi 65 ribu Iya iya bener-bener Soalnya dia tuh lagi ada promo Kalau kalian post di instastory Di instagram kalian Tag ke teras japan Sangat pakai hashtag teras japan gs Itu dapat potongan 12 ribu buat torah boomer Atau gak baby boomer Baby boomer itu kayak sepertiganya si torah boomer Kita sih rekomendasinya pasti Bomber Kita sih pasti rekomendasinya yang torah Tora bomber Dan ini sedikit tambahan informasi Si torah nya itu Best seller menunya mereka Jadi tadi kan kita sempat tanya Mbak best seller menunya tuh apa aja Dan sejauh ini emang cuma si torah itu Tapi emang itu Menurut gue super recommended banget Gimana? Tapi kalo terdua Memang kalo Melted Emang seenak gitu Tora bomber Gak pernah salah Tapi Ada menu lagi Signature menunya mereka yang gua suka Itu di Wagyu set Jadi dia tuh set Isinya tuh ada Saikoro Nah itu kan ada korea juga tuh Saikoro Terus Premium Premium Wagyu ya Bukan masalah ya tadi Premium Wagyu Sama ada lagi Topside Nah Gue jujur suka sama topside nya Karena Komposisi daging sama lemaknya tuh pas Jadi kayak Pas kita bakar tuh Dia gak terlalu keras Sama gak terlalu berlemak juga Sama tadi kita pesen Short plate Ya betul Short plate nya itu Dia bisa additional Dia sedia ini 100 gram Kalian bisa nambah Cuma nambah Berapa tadi goceng ya? Iya Jadi nambah 50 gram Jadi 30 ribu 30 ribu untuk 150 gram Betul Nah Si short plate nya ini Memang Seperti short plate biasanya Tapi Gak cuma short plate nya sih sebenarnya Dari semua daging yang kita pesen itu Itu jaminan itu freshly prepared Banget Dan gak ada yang Apa ya Misalnya kan kalau daging udah lama gitu kan Agak-agak bau gitu ya Ini gak ada bau Enggak-enggak Bahkan tadi tuh Aku tuh biasanya gak gitu doyen Tora itu Ya kan Saikoro? Iya itu kan mirip Saikoro Sebenernya Basically Nah itu aku Gak pernah suka Saikoro ya gak sih? Iya Jadi Saikoro dia makan juga Iya Cuman disana tuh enak banget Itu kayak juicy gitu Pas digigit tuh kayak melting di mulut Juicy terus kayak Wah itu enak banget sih Iya Dan tambahan kan Kalo makan dagingnya tuh harus pake bumbunya Itu kecap yakiniku ya Iya Karena mungkin itu Ininya mereka kali Signature mereka kali Jadi Memang mau menunjukkan daging yang masih fresh Jadi sebenernya daging itu kalo kalian emang suka makan daging Kalo misalnya kalian makan daging itu Gak usah pake bumbu but sebenernya udah enak dagingnya Hmm iya Ya lembut banget Terus gak ada yang alat Gak ada yang Gak fresh Semuanya tuh Kualitasnya tuh terjamin lah Ibarat ya kalo disitu Betul Dan memang Dengan harga Eh dengan kualitas seperti itu Harganya pun gak semurah Seperti biasanya Yang kita tahu Dan konsepnya jangan salah Kalian Kalo makan disini Ini Itu bukan Karena kan kita terbiasa Makan Makanan Daging seperti itu kan Di all you can eat Di Corbex Nah Itu tuh Kalian harus agak hati-hati sih Kalo misalnya Memang Kalian terbiasa dengan Corbex Karena kalo Corbex kan Maksudnya berapa 90 ribu Sampai 100 ribu All you can eat Kalo ini gak All you can eat Ini proporsi Ingat Jadi jangan kilap Iya Tapi kalo Kalo memang mau hilap ya silahkan Silahkan aja Karena memang kualitasnya juga bagus Betul Betul Enak Sama mungkin Tambahan informasi dari aku sih Kalo kalian mau kesana Better Pas awal dia buka Bahkan jam 4 Kalian udah standby disana Biar kalian dapet meja Betul Karena disana gak bisa book Aku udah coba book Buat tiga adik sepong Dia gak bisa Jadi Better kalian langsung kesana Dari jam 4 Jam 4 Sudah standby disana Betul Dan ini tuh halal ya Halal Lo mungkin mau cuci mobil dulu Bentar ya gue Iya kan ada car washnya Nah Jadi total kita makan itu 250 225 500 Itu udah sama potongan Potongan si 12 ribu 12 ribu Kalo untuk rasa sih Dari dagingnya Kayak yang gue jelasin tadi Gak ada yang fail Gak ada yang fail Coba bang Mungkin kalo buat kalian Ada baiknya Itu memanfaatkan banget Salusnya Salusnya juga bisa di refill Iya iya bisa di refill Dan menurut aku Kalo kalian makan Dagingnya doang Tanpa bumbu Cuman makan daging Sapi biasa doang Kayaknya lebih enak kalo Pake bumbu Tapi kayaknya Tora Bombernya Dikasih Dikasih Kecap asin deh Kalo gak salah tadi Kayaknya di beberapa Minjaking lain itu Di deket kita itu Dia masih dateng bawa kecap asin Terus dituangin Di Itu nya di Tora Bombernya Jadi kayaknya si Tora Bomber itu udah ada bumbunya Kayaknya Tapi memang gak Lebay gitu Iya Gak Gak Sebenernya Yang di teras Jepang GS ini Gua liat Yang di cabang pertamanya Eh cabang pertamanya Di pusatnya itu Di pasar modern BSD Itu dia lebih Lebih lebar gitu Lebih lebar sih kayaknya ya Daripada Mungkin manjang sih Iya lebih manjang Lebih manjang Dibanding yang di GS Kalo yang di GS ini Kotak gitu ya Kotak Dan memang Agak terbatas Makanya kenapa kita saranin Kalian kalo mau makan kesitu Dan emang Penasaran banget Itu mendingan dateng pagi ya Kali itu jam 5 Atau jam setengah 6 Ada yang waiting list tau Udah waiting list ya Iya udah waiting list Udah waiting list Itu Kejadian kita Waktu kita sebelum Waktu kita Kita tuh udah 2-3 kali tau Pesanan gak jadi-jadi Selalu waiting list Waktu yang pertama Kita gak tau Jam bukanya jam berapa Kita dateng siang-siang Wah butuh ternyata Kirain belum Memang belum Belum opening Ternyata Bukanya sore Oh yaudah kita dateng Jam 5 deh Gitu kita mikirnya Soalnya Gara-garanya kan Dia bilang setengah 5 kan Ya udah deh Setengah jam 5 deh Kita dateng Kayaknya belum terlalu rame Wah tapi salah banget Begitu dateng kita gak dapet Kursi sama sekali Itu aja ada waiting list 3 orang 3 grup lagi Lagi duduk Pernah juga yang kita lewat Terus ke jam 6-an Itu tuh kosong Sumpah Itu kosong 2 meja Kita puter balik Langsung ke isi full Oke What? Makanya Makanya yang gue bilang tadi Hitungannya Per detik gitu Customernya Pada saat mereka menyatakan buka Itu tuh per detik Mungkin waktu masih jam 4 Ya gak per detik banget sih Dan John Hitungannya tuh Wah fast banget Cepet banget Dan memang ya Cocok banget Buat yang kalian mau makan kesitu Sama temen Sama keluarga Sama pacar mungkin Itu juga recommended banget Karena selain Fun Fun banget makannya Fun Kita tadi ada api-apinya gitu geng Di meja Kaget Karena memang shot plate masaknya harus begitu Kalau memang begitu gak Lama matangnya Yang lain tuh gak ada api Begitu meja kita Api itu kayak Semua orang langsung kayak Sama tadi ternyata Api yang sampai nyulut gitu Itu gak 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 aneh ternyata Buat karyawan sana Iya Sampai Ternyata begitu kita udah beres makan Di meja lain itu Ada juga yang kayak gitu Itu sampai sengaja Minta es Buat apinya nyala Oh Oke Jadi sampai itu tuh api itu Satu panggangan tuh berurur api Jujur Karena kita baru pertama kali Ya kan Gue kayak Buur-buur Oh iya Sama panggangannya sendiri Dia uniknya adalah Dia gak Pake arang ya Dia gak pake kompor Dia pake arang Jadi arangnya dipanasin Udah jadi bara Nah itu tuh Ditaruh sekitar 5 piece Nah itu tuh Kalian nanti Buat manasinnya Kalian kipasin Jadi disitu disindain kipas Selain kalian nanti kepanasan Kalian bisa juga buat Faksin si arangnya lagi Inget Pake kipasnya Tangannya ganti-ganti Biar gak berotot sebelah Gengs Itu Sama tadi Ada tambahannya itu Kita mesen selada Sama Minumnya Biasa Minumnya gak refill Ocahnya gak refill Sama Estet Tawar Ada Estet Tawar Atau Estet Manis Harganya sama Tapi gak refill Iya Jadi kalau buat si Teras Japan ini Dia sekarang Berarti ada 4 cabang totalnya Yang pertama kan di Pasar Modern Di BSD Terus di Gading Serpong Di Mall Kuata Gading Sama di Cirebo Iya Coba nampak ya Oke jadi itu dia Review Teras Japan Gading Serpong Dari kita Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel kita Karena kita akan nahan banyak lagi Special video-video baru Tentang Weekend First Transdication Dan jangan lupa nyalain bell icon Supaya kalian dapat sertifikasi pada saat kita upload video baru Kita upload setiap minggunya buat kalian Ya Saya Ergata Sistem Mini Production Sampai jumpa Sampai jumpa